assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya channel ok untuk di video kali ini ya saya ini kedatangan paket ini adalah aksesoris motor yaitu voltmeter dan jam digital ya jadi ini two-in-one saya akan isi paket ini ya barang seperti apa sekaligus nanti saya akan berikan tutorialnya juga cara pemasangannya di motor Oke sekarang kita bongkar dulu ya isi paketnya ini barangnya seperti apa ini dia merknya ini modis ya ada apa aja ini untuk isinya ini jadi ini alat utamanya ya seperti ini tombolnya cuma satu untuk nge-set jam sama voltmeternya nah ini di dalamnya ini dikasih kabel piece 2 sama baut jadi untuk pengikat nanti kali ya Oke ini untuk part tambahannya kita simpen dulu nah sekarang kita review ini alatnya ya jadi disini terdiri dari tiga kabel hitam merah dan hijau jadi kalau saya lihat di keterangannya itu di deskripsi barang saat pemesanan ini groundnya ini yang warna hijau dan ini untuk ke merah untuk ke aki yang hitam output kunci kontak oke sekarang saya akan tes dulu menggunakan inverter nyalanya seperti apa oke ini kabel negatifnya kita sambung ke warna hijau ini positif kok harus digabung paling dua-duanya oh jadi ini hitam dan merah ini digabung kalau untuk ngetes nyala ya mau di inverter atau mau di ngetes nyala seperti ini oke ini jadi yang muncul pertama ini untuk nge-set jam kita tekan sekali nah ini voltase ngitung voltase tegangan aki ya nanti oke ya untuk langkah pertamanya yang pasti kita harus menentukan posisinya dulu ya pemasang ini dan posisinya saya mau tempatkan disini ya biar lebih gampang dilihatnya gitu ya pemasangannya juga gampang di posisi ini tuh jadi tinggal di ternyata dengan kabel tis bawahnya ya gitu ya ya diikut kesini oke nanti ini dikencanginnya sekalian di rapi ya oke sekarang saya mau pasang dulu ah maksudnya mau sambungin dulu untuk kabel-kabelnya ya oke ya ya ini kabel-kabelnya udah saya pasang ya perhatikan ini yang merah yang merah dari modul tadi ini langsung ke positif aki ini inget ya jangan sampai salah negatifnya warna hijau ke negatif aki ini yang hitam yang hitam saya kasih tambahan kabel ini output kunci kontak ya output kunci kontak disini kabelnya warna coklat ya bisa dilihat ini ini adalah kabel switch ramp nah ini kabelnya warna coklat ya nyala nya ya ada nyala ya ini tampilan jam ini aki tegangan aki kita coba nyalakan motor ya nah dia naik pegangannya kita pindah lagi ke jam nah ini jamnya belum di set ya oke nanti nge-set jamnya saya mau rapiin dulu ini kabel-kabelnya ya oke ini dia hasil akhirnya ya setelah dirapikan oke sekarang kita akan nyalakan lagi untuk nge-set lagi jamnya nah tampilan pertama seperti ini kita pencet tahan ini sekali pilih yang 24 misalnya diamkan nah terus ini pengaturan jam sekarang jam 6 diamin sebentar dia pindah nah lewat 38 sekarang diamin otomatis dia nge-set nah seperti itu ya jadi ini nggak akan reset misalnya kontak kita matikan kalau diset begini kita nyalakan lagi nah dia kembali lagi jam yang udah di set gitu jadi nggak akan kembali lagi ke nol selama kabel di aki nggak diputus atau kabel salah satu dari alatnya itu nggak lepas gitu ya terus kita sambung lagi dia akan kembali lagi ke nol kita harus set lagi jamnya ya oke seperti itu ya kurang lebihnya mudah-mudahan ini bermanfaat jangan lupa di subscribe di like dan di share sekiranya video saya bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih